kondisi diagnosis itu juga perlu pemeriksaan, tidak hanya sekedar menerka-nerka apa yang terjadi, kita ngomong sendiri itu tadi, bisa jadi kita nemuin tuh beberapa apa ya, sudut pandang-sudut pandang yang lain dari sisi-sisi Tata yang lain, sisi-sisi Hotim yang lain, sisi-sisi Dian yang lain gitu kan, sehingga kan si Kolok, si Kolok tuh juga pernah ke si Kolok gak sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai genmu, UN stop kepo-kepo yuk welcome back with me again, again and again di episode kali ini barengan sama host Tata oke genmu di hari ini di episode kali ini Tata bakalan ditemani sama naro sumber yang ini menjawab banget sih buat genmu soalnya nih ya, tuh banyak banget genmu yang merasa kesepian merasa introvert sendiri kayak merasa paling capek gitu kan mending dengerin dari awal sampai akhir biar tau solusinya kayak gimana gitu ya langsung aja Tata sambut Mbak Dian Kusumahaksari sama Mbak Hotimatu Naima oke, mungkin boleh perkenalan langsung sama genmu biar akrab gitu ya oke, hai genmu semua Assalamualaikum, nama saya Hotimatu Naima boleh disapa dengan Hotim dan saat ini menjadi psikolog rekana di Biro Konsultasi Pemeriksaan Psikologi UMS dan di beberapa tempat yang lainnya nanti kalau mau ke UMS ya atau yang masuk ke UMS boleh nih kita ketemu di BKPP ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dian saya adalah salah satu psikolog di Student Mental Health and Wellbeing Support UMS atau biasa diisikan di SMAWS UMS selain di SMAWS UMS saya juga menjadi rekanan psikolog di beberapa tempat di layanan online oke, ini sama Mbak-Mbak psikolog ya udah tepat banget nih datang ke sini kayaknya banyak mahasiswa yang banyak ngeluh gitu sekarang tuh kan ini ya banyak banget yang ngerasa sepi merasa kesepian merasa kayak paling tersakiti kayak gitu gitu kan nah itu aku pengen tanyaan sih kayak apa sih sebenernya penyebab dari merasa kesepian introvert kayak gitu gitu oke, biasanya sih merasa sepi di tengah-tengah keramaian ya kayak lagunya siapa itu ya? Dewa ya? nah biasanya ini terjadi karena memang satu sudut pandang diri yang dia ngerasa bahwasannya semua orang tuh gak peduli sama aku oke nah ini yang perlu diluruskan sih pemikiran-pemikiran seperti ini sehingga rasa kesepiannya ini bisa dialihkan dengan wujud berbaur dengan teman-teman secara apa ya secara baik secara teknis maupun secara emosionalnya seperti itu dan banyak juga yang mungkin mahasiswa-mahasiswa konsul ke SMAW gimana tuh? ya benar banget sih yang dikatakan Mbak Khotim ya bahwa seseorang itu merasa kesepian karena ngerasa sendiri banget seolah-olah gak ada temannya gak ada yang memperhatikan gitu dan ketika ngerasa seperti itu kan kalau tadi Mbak Khotim bilang benar sih harusnya berbaur tapi yang terjadi adalah justru seorang tuh semakin menarik diri sehingga semakin dia udah gak ngerasa kesepian tuh gak ada siapapun yang memperhatikan seolah-olah seperti itu semakin menarik diri jadi semakin kayak gloomy semakin suram kayak gitu sih biasanya seperti itu terus itu kayak solusinya tuh apa sih kayak soalnya kan orang kalau udah merasa kesepian tuh kayak depresi banget dia kayak nangis sendiri ngurung diri di kamar kayak gitu solusinya gimana? nah itu juga ketika kita mau mendiagnosis kata-kata depresi itu tadi itu juga perlu berhati-hati ya jangan sampai self-diagnosis artinya kondisi-kondisi awal dimana mungkin tadi muncul nih baru muncul aduh kok aku rasanya kayak gini tuh kok ini asing banget kayak gitu itu adalah saat yang tepat untuk konsultasi kepada psikolog ataupun kepada konselor dimana sekarang ini makin banyak ya tersedia akses layanan itu tidak hanya secara langsung atau datang tatap muka tetapi sekarang juga banyak platform online seperti itu soalnya ini banyak banget ternyata yang self-diagnosis tuh kayak terpacu sama self-diagnosisnya kayak udah sugesti gitu misalkan udah sekali bilang aku depresi dia kayak seakan-akan menjadi-jadi depresi beneran gitu-gitu itu tuh kayak menyingkirkan sifat yang seperti itu tuh gimana tuh mbak nah sebenarnya bukan kalau dari beberapa klien ya yang datang tuh dengan saya depresi ADHD kejemasan bipolar aku punya bipolar nih aduh pinter banget nih ya banyak banget diagnosis lalu biasanya saya akan tanya sih tau dari mana lalu biasanya kami mengapresiasi bahwa good bahwa kamu punya awareness yang bagus loh terhadap kesehatan mentalmu kamu mencari tahu mencari informasi itu sudah bagus tapi kita perlu meluruskan ya apakah yang sudah kamu sampaikan itu bener-bener terjadi gak sih gitu karena kalau salah diagnosis kan juga jadi bahaya ya agianmu ya gitu karena kalau tadi seperti yang sudah dibilang bahwa oh sebenarnya nih saya gak depresi sebenarnya sih si Ani gak depresi banget nih bukan belum termasuk depresi nih tapi karena dia mindsetnya adalah saya ini nih depresi nih akhirnya kan jadi membatasi diri ya nah justru ini nih yang bahaya sebenarnya gak separah itu tapi justru melapar banget gitu ya jadi yang terjadi memang googling ya aku mengalami ini-ini termasuk gejala apa gitu oke ya 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 bagus banget dia sudah kamu sudah lebih pintar ya nyandainya gitu biasanya tak gituin sehingga ya kita perlu meluruskan bahwasannya kondisi diagnosis itu juga perlu pemeriksaan tidak hanya sekedar menerka-nerka apa yang terjadi kemudian cocokologi ya mencocokkan dengan google gitu kan itu sih terus ini kan banyak banget nih sebagai mahasiswa juga kayaknya merasa stres terus mata kuliah dibutusin kayak diduain sakit banget ya itu kayak enggak itu kayak sebenarnya stres itu datangnya dari mana sih oke stres itu sendiri kan satu kondisi yang normal normal artinya semua orang pasti pernah dan kena stres contoh aja kita di ruangan ini ada yang mungkin sensitif dengan AC air conditioner pendingin itu kan satu kondisi stresor sebenarnya dan bagaimana caranya kita untuk mengelola stres ini yang justru penting karena apa kalau kita gak ngerasain stres kita pun juga gak belajar bagaimana caranya mengatasi persoalan sebenarnya jadi ya bagaimana kita mengenali diri kita terlebih dulu itu adalah salah satu langkah yang cukup baik untuk bisa mengelola stres itu sendiri oke benar banget dari mengenali diri kita tahu nih kelebihan kita apa kekurangan kita apa potensi kita apa betul apa yang kita sukai gak kita sukai apa yang tolerable dan tidak bisa kita toleransi apa yang bisa meredakan stres kita kayak kalau seana sekarang healing kali apa yang bisa bikin kita happy untuk sementara misalnya jajan atau jalan-jalan muter-muter atau apa mungkin kan itu kan menjadi sebuah aktivitas yang personal ya gitu gak semua orang suka jajan kalau lagi stres misalnya nah biasanya kami menggalinya dari situ dulu nih ini Mbak Dien kayak penyir ya tadi iya bener banget jadi kayak penyir bener radionya sendiri maksudnya penyirnya radionya sendiri makanya ini hadir di pertama genmu ini buat mengaktualisasikan diri juga seringnya bikin podcast mandiri ngobrol sama diri sendiri itu juga termasuk dari salah satu bagian refleksi sih sebenarnya cara kita untuk mengenali potensi diri kita ternyata Mbak Dien punya punya nih kelebihan di bidang suara tadi katanya cocok nih jadi voice over atau apalah apalah dan lain sebagainya anyway beberapa temen yang datang ke SMWS ada yang misalnya tuh sukanya ngomong sendiri eh gak apa-apa iya betul ngomong sendiri itu bukan karena ngomong sendiri terus berkhayaan tapi silahkan ngerekam seolah cerita sama orang kayak bikin podcast gak apa-apa di dengerin sendiri itu self-talk ya jadi salah satu cara untuk mengekspresikan emosi juga kayak gitu deh aku juga pernah mengalamin di saat aku lagi capek kuliah kan aku night ride di solo terus aku di jalan ngomong sendiri seakan-akan aku ada yang jawab kayak gitu-gitu ternyata itu melegatan banget sih betul ternyata itu apakah suatu usaha atau gimana soalnya aku awalnya tuh gak tau ini sebenarnya usaha untuk menghilangkan stres atau gimana kayak ngakalir aja kayak iya aku ternyata ngomong sendiri saya percaya pada dasarnya setiap manusia itu sudah dipekali Allah sama masalah plus penyelesaiannya hanya saja terkadang kita itu menganggap satu masalah itu tuh cuman di satu sudut pandang gitu kan ketika kita ngomong sendiri itu tadi bisa jadi kita nemuin tuh beberapa apa ya sudut pandang-sudut pandang yang lain dari sisi-sisi tata yang lain sisi-sisi hotim yang lain sisi-sisi dian yang lain gitu kan sehingga itu membawa kita untuk bisa semakin kaya oh harusnya gini tuh bisa loh aku nyelesaikan dengan cara ini kenapa ya aku kemarin begitu gitu kan itu juga seluar biasa nih Mbak Tata udah pinter kok terus kalau misalkan nih ada masalah itu kapan sih waktu yang tepat untuk konsultasi oke waktu yang tepat untuk konsultasi adalah tadi Mbak Hotim sempat membahas kita harus kenal sama diri sendiri dulu nah ini dia nih kita harus kenal sama kebiasaan diri kita sendiri dulu kalau kita ngerasa terganggu aktivitas kita mungkin ngerasa terhambat kayak lagi kuliah nih susah nerima materi kuliah jadwal maksudnya ngerjain tugas semuanya biasanya lancar-lancar aja tapi kalau sekarang jadi males-malesan mepet deadline dan sebagian teteran terus hubungan sama teman-teman juga jadi kurang baik mungkin renggang karena dia menarik diri males diajak kemana-mana mager ngapa-ngapain nah ini adalah beberapa ciri oh mungkin nih kita butuh ada seseorang yang benar-benar ngedengerin kita dan memberikan sudut pandang dari persoalan kita dengan cara yang berbeda dari teman bukan berarti curhat sama teman gak boleh ya boleh boleh justru kita bisa ngerantang tetap curhat sama teman gitu cuman kadang-kadang kita perlu sudut pandang yang berbeda dalam memandang masalah oke tadi kan mbak Dian udah jelasin kayak misalkan ketika orang itu sudah kayak misalkan udah berubahnya kayak udah menarik diri terus kayak gitu-gitu kan berarti kalau misalkan nih ada teman aku yang kayak gitu berarti aku udah kayak menyarankan dia atau mengajak dia ke konsultasi gitu boleh soalnya kan kadang ada yang gak sadarkan sama kayak diri sendiri ternyata butuh konsul kayak gitu-gitu berarti orang lain boleh menyarankan orang tersebut untuk konsultasi boleh-boleh beberapa teman-teman yang datang ke SMAWS juga atas saran dari teman-teman tau dari mana tau dari teman tau dari ilsen berapa kayak gitu mungkin yang di BPKT juga kayak gitu ya ini kan udah disil ya SM, HWS sama BKT itu apa sih Mbak? oke SM, HWS kenalan dikit ya SM, HWS tadi sudah saya sebutin nih kepanjangnya Student Mental Health and Wellbeing Support jadi kami memberikan layanan konseling psikologi secara gratis tepatnya ada di lantai 3 di Biro Kemahasiswaan kami punya layanan secara offline tatap muka lalu mungkin ada teman-teman yang masih ragu-ragu untuk konseling takut datang tatap muka ada layanan konseling online-nya melalui Google Meet dan pesan WhatsApp ini yang boleh gabung tuh mahasiswa UMS atau umum? mahasiswa UMS aja gratis ya soalnya gratis ya oke ini ternyata tuh banyak banget yang belum tau aku tau SM, HWS itu baru semester kemarin soalnya kayak pas kemarin kan lagi kayak pusing kuliah nih aku pengen cerita cerita ke siapa ya terus cari tau sendiri ternyata ada SM, HWS gitu genmu ini dicatat banget SM, HWS itu bisa kamu bisa aja langsung konsul jangan tuh melukai diri sendiri ataupun self-diagnose ya mbak ya jadi itu gak baik banget pokoknya langsung aja datang ke mbak dia sebenernya ada beberapa psikolog ada beberapa psikolog ada beberapa teman ya nah nanti terus hubungannya sama BKPP apa? nah nanti kalau di SM, HWS nih kami biasanya konseling pertama ngelihat dulu nih kondisinya kayak gimana nah ibaratnya tuh kayak poskesmasnya nih ya gitu oh nanti ketika memang butuh pemeriksaan lebih lanjut butuh penanganan lebih lanjut kamu biasanya rujuk di BKPP UMS ada stepnya gitu ya kalau di BKPP itu juga untuk umum atau? ya Birokonsultasi Pemeriksaan Psikologi Fakultas Psikologi UMS itu memang layanan yang disediakan untuk umum jadi bisa diakses dari luar UMS pun bisa dan mahasiswa pun juga bisa langsung mengakses sih sebenarnya tanpa harus ke SM, HWS hanya saja memang disini layanannya berbayar bedanya disitu sehingga memang layanan yang diberikan itu memang lebih advance ya dibandingkan dengan SM, HWS kalau mungkin yang di SM, HWS counseling dasar ataupun nanti kalau kebutuhan-kebutuhannya apa nih yang mungkin tidak tercover di SM, HWS dirujuknya ke BKPP seperti itu ini nih kalau misalkan nih dia ingin ke SM, HWS atau ke BKPP itu registrasi awalnya gimana dan harus dimana oke kalau di SM, HWS dia bisa akses di instagramnya ada di di at SM, HWS UMS disitu ada bio-nya ada link pendaftarannya silahkan aja masukin identitas dan beberapa informasi yang ada di link tersebut gitu nanti penjatuh semua apa namanya informasinya prosedurnya disitu sudah dijelaskan bisa diakses disitu oke tercatat ya Genmo ya kalau di BKPP itu gimana kalau di BKPP juga sama cari di instagramnya BKPP official kemudian nanti silahkan kontak di whatsappnya untuk membuat schedule perjanjian janji temu kebutuhannya apa dan lain sebagainya nanti kemudian akan dijadwalkan dan datang ke BKPP ataupun mau layanan online pun juga bisa seperti itu oke jadi Genmo ini ada dua layanan sebenarnya banyak ya layanan kalau misalkan mau offline ada online langsung aja tunggu apa lagi darimana nanti stress sendiri kan mandem sendiri ada jadi tidak bisa tapi kan ini aku dengar dari Mbak Hatim sama Mbak Dian itu penyelesaian bukan penyelesaian sih kayak kita menjadikan diri menjadi lebih baik itu lebih baik itu sama healing healing yang benar itu sebenarnya seperti apa sih Mbak soalnya nih ada yang bilang healingnya itu self reward tapi perkedonya itu boros banget yang benar kayak gimana sih Mbak oke healing itu adalah satu proses ya Genmo semua jadi tidak instant banget kayak mie instant pun juga perlu proses juga ya 5 menit 3 menit itu ada prosesnya nah healing ini sendiri adalah satu proses dimana itu diawali dengan serangkaian pemeriksaan yang kemudian nantinya akan ditentukan treatmentnya apa reaksinya apa jangan-jangan healing yang ditadi disebut berkedok sebagai boros itu adalah hanya sekedar refreshing aja artinya refreshing itu ya ibaratnya kayak ngecas HP udah selesai gitu kan tapi habis itu ngedrop lagi nah itu yang bukan-bukan proses healing yang sebenarnya jadi memang harus ada profesional tenaga profesional yang mendampingi yang nantinya akan memberikan evaluasi terkait dengan program treatmentnya dan target sesuai dengan target tujuannya mau apa nih mau menurunkan apanya kecemasannya depresinya ataupun akan menyelesaikan apanya traumatiknya dan lain sebagainya itu sih sama ya mbak ya sama tidak oh iya perlu di garis babi juga healing itu kadang-kadang gak nyaman loh betul jadi healing itu bukan selalu nyaman emang kayak gitu ya healing itu kadang-ngak nyaman sama kayak kita kalau jatuh terus luka kan kalau dibersihin pakai obat pakai alkohol kan sakit ya kurang lebih sama itu juga proses healing kan kalau luka kayak gitu nah secara psikologis healing itu kadang juga gak nyaman kadang butuh effort butuh waktu kadang males kadang matuh betul tekatnya harus kuat kalau ngomong sama sih kalau jadi kayak terbuka kalau healing itu aku kayak mikirnya awalnya kayak udah senang-senang gitu kan ternyata healing itu proses penyembuhan buat yang kayak gitu ternyata ada sakitnya juga ada proses minyadari rasa sakit dulu nih sebelum kemudian rasa sakit itu akan berangsur-angsur hilang gitu aduh jadi pengetahuan ku makin ini ya makin terbuka kayak kemarin-kemarin aku kayak ngelihat istilah-istilah yang kayak gitu berdasarkan di sosial media gitu jadi gak menelusuri sebenarnya artinya itu tuh apa kan banyak ya sekarang disalahgunakan arti-arti seperti itu gitu sih terus sama ini ini permasalahan banyak banget sih kayaknya ini banyak diceritakan juga kayak melukai diri itu sebenarnya bentuk pelarian atau gimana sih mbak? melukai diri sendiri itu bisa jadi mungkin sederhananya bisa jadi pelarian mungkin disebutnya bisa kayak gitu bisa jadi juga karena jadi orang yang melukai diri sendiri itu banyak banget motifnya satu bisa jadi pelarian atas rasa sakit yang dia terima lalu bisa juga karena sulit untuk mengungkapkan rasa sakit emosi rasa sakit emosi gak kelihatan makanya diekspresikan melalui rasa sakit fisik lalu juga sebagai bentuk rasa bersalah ada juga orang yang menggunakan perilaku melukai diri sendiri itu sebagai untuk mencari atensi dari orang yang dituju jadi macam-macam sih sebenarnya motifnya motifnya bener macam-macam kalau misalkan ada orang yang udah kecanduan banget kayak misalkan dia kalau habis sakit hati atau patah hati atau apapun itu melukai diri itu bisa di stop gak sih sebenarnya bisa banget sangat bisa sangat bisa sekali tergantung balik lagi ya tergantung dari keinginan si orang itu untuk bisa eh ada yang salah nih sama aku ada yang salah sih sama gue terus aku harus ngapain itu yang paling penting jadi menumbuhkan insight atau kesadaran bahwasannya aku butuh pertolongan gitu yang paling penting biasanya tuh selain cerita nih apa sih kayak metode buat apa ya mengatasi permasalahan dalam diri itu apa sih macam-macam ya selain ngobrol jadi kayaknya psikolog tuh ngobrol-ngobrol doang gak sih curhat-curhat doang gak sih kurang lebih sih ya kayak gitu tapi sebenarnya kita gak ngobrol doang tapi kita ada diskusi tadi tadi sudah saya sebutkan sebenarnya mengubah sudut pandang memperluas sudut pandang lalu ada metode-metode seperti kayak mengekspresikan emosi melalui tulisan melalui kertas yang mungkin di sobek-sobek terus juga ada metode kayak relaksasi seperti itu apa lagi Mbak Khotim hipnoterapi mungkin bisa ditempuh kalau misal ada kasus-kasus klinis yang mungkin agak berat bisa menggunakan hipnoterapi atau dengan ragam aktivitas yang itu sudah disusun secara terstruktur dan itu menyesuaikan dengan target atau tujuan yang ingin dicapai itu tadi banyak banget yang bilang ternyata self-harm itu ini sakitnya ganti di tangan yang disakitin atau rambut yang di jam lekiin itu emang ternyata bener atau gimana soalnya gak tau kan biasanya nih seseorang yang melakukan self-harm pada saat melakukan self-harm itu gak ngerasa sakit jadi ya gak ngerasa sakit tapi ngerasa dalam tanda kutip lega karena tadi ya rasa sakitnya seolah-olah pindah padahal nanti sudah selang agak lama baru tuh kerasa perih kerasa apa dan sebagainya sementara rasa sakit emosionalnya masih bertahan itu kalau misalkan nih ada pengalaman dari klien-klien itu pas melakukan itu tuh sadar gak sih mereka itu menyadari mereka menyadari kalau mereka kayak nyilet ataupun jabuti jadi ada luka tuh di kulit ditetel-tetelin kayak gitu jadi memang sensasinya disitu kayak ibaratnya kita apa ya haus minum es atau minum air putih sensasinya mirip-mirip seperti itu hanya saja kan ketika itu sudah selesai berakhir baru kemudian loh kok lukanya banyak banget baru realize bahwasannya oh ini gak baik nih buatku atau ini gak ganggu penampilan aku nih aku jadi terus akhirnya kan nutup pakai lengan panjang gitu aduh serem ya yang serem aku cuman baca doang kan di twitter banyak yang itu jambat-jambat yang kayak apa ya kayak ini kulit di di klopek di klopek kayak gitu itu aduh serem banget ternyata orang tuh kalau ada masalah sampai segitunya ya karena kan orang beda-beda kan mau disalahin kan juga gak ada yang tahu kan dia masalahnya seberat apa kayak gitu udah aku jadi kayak ih sedih kayak ngeliat orangnya kayak gitu-gitu maka segeralah konsultasi ke tempat yang tepat gitu ya jadi akanku bilangkan ke teman-teman SMHWS ya nanti aku sebarkan ke seluruh itu yang gratis ya itu yang gratis ini yang gratis akan aku sebarkan ke seluruh UMS biar mahasiswa UMS tuh hidupnya tenteram semuanya tidak ada halangan suatu apapun amin oh iya sama ini tanggepan buat yang kak Esselham kayak gitu gimana mbak segeralah mencari pertolongan saya ya biar kondisi cemas itu kan manifestasi dari rasa cemas tuh ya rasa cemas itu bisa tertangani ataupun terarahkan harus kayak gimana biar ya tidak menyakiti diri sendiri karena apa siapa lagi yang akan menyayangi dirimu sendiri kalau bukan dirimu sendiri benar dan juga tadi mencari pertolongan itu betul selain mencari pertolongan juga yuk pelan-pelan akses bangun support system yang namanya sistem kan gak cuma satu orang ya gitu mulailah untuk sedikit demi sedikit meskipun itu berat terbuka sama orang sekitar yang kira-kira nyaman satu dua orang dulu gak masalah yang penting untuk terbuka oke nih banyak banget nih genmu tadi udah mungkin ini kayak pengetahuan yang orang awam tuh belum tahu mbak kayak misalkan tadi ada banyak banget istilah yang ternyata artinya beda arti psikolog sama arti di viral kayak gitu jadi buat genmu ini masih ada banyak banget nih informasi yang bakalan di kupas tuntas ya jadi dengerin terus ini pokoknya jangan di skip dulu ya aku lanjutin dulu oke gini mbak kan psikolog psikolog tuh juga pernah ke psikolog gak sih oh pernah dong pernah dong orang kan pasti semuanya pernah ya ngalamin kayak estres gangguan kayak gitu nah kalau psikolog nih psikolog tuh larinya ke siapa kalau misalkan lagi butuh temen cerita gitu iya tentu saja karena kita juga dibekali dengan ajaran keislaman ya kita tingkatkan juga spiritualitas kita dimana kalau saya sih biasanya pokoknya menggantungkan dulu ya Allah aku kasih petunjuk deh gitu ya apa yang harus kulakukan habis itu baru kemudian nanya-nanya ke psikolog senior ataupun ke rekan sejawat ini aku gini-gini gimana ya caranya baru setelah itu kita punya sudut pandang yang baru sudut pandang yang berbeda dan tentu saja wajar di keseharian kita pun psikolog juga ngalamin yang namanya stress cemas gitu ya cemas tuh artinya tuh kayak saya dulu yang persering banget tak apa ya tak alamin itu ketika kalau mau ujian itu diare mbak oke itu diare jadi kayak memang itu ada sesuatu kondisi yang alaminya buat diri kita untuk juga ikut bertumbuh belajar oh gimana nih caranya buat ngatasin rasa cemas ini mungkin inhale exhale dulu kemudian di sisi lain kalau saya pribadi sih saya seneng ikut workshop-workshop yang kaitannya dengan self-terapi kayak gitu sih terus kalau misalkan psikolog-psikolog psikolognya ke psikolog lagi gimana tuh kayak gitu ya gimana tuh sirkolnya alhamdulillah ya karena saya punya teman-teman yang psikolog juga saya juga larinya ke teman-teman saya yang psikolog atau mungkin kalau yang sudah punya pasangan dengan pasangan kalian mungkin bisa juga dengan teman yang non-psikolog gak apa-apa kalau saya sih paling ke teman terus kadang-kadang nulis kadang-kadang ngapain ya mandi aku suka mandi maksudnya mandi karena mandi itu kan seger gitu loh jadi kalau stres mandi aja deh kayak gitu sehari mandi lima kali masuk angin kayaknya kalau misalnya nulis itu menyalurkan apa ditulisannya menyalurkan emosi yang gak nyaman pikiran-pikiran yang ruwet kan kita sering dengar overthinking gak sih overthinking ovt bahasa enak sekarang tuh ovt lagi overthinking nih terus ngapain kamu kalau biasanya overthinking mikirin kenapa aku overthinking kebayang gak sih udah overthinking disuruh mikir tambah tuh tumuk-tumuk semakin overthinking semakin bundet nih ya pikiran kita dengan banyak pikiran yang pikiran malah abstrak juga maka biasanya saya lakukan adalah sebenarnya saya pikirin aku tuh mikirin apa aja sih gitu sih berarti bisa aja itu hal random gitu ya boleh random kalau jaman dulu itu kan sebelum adanya twitter sebelum adanya media-media sosial gitu kan ada diary ya dear diary ketahuan banget di umur berapa ya dear diary kemudian ada perlu ada kunci gembok yang di bukunya itu kan makanya orang-orang di jaman dulu mungkin pengamatan saya sih kecerdasan verbalnya mungkin lebih lebih banyak gitu ya artinya ketika mereka mengungkapkan sesuatu itu penuh dan bahkan ada satu penulis yang beliau itu puluhan diary gitu di masa SMA dan di ketika kuliah dan bukunya juga lumayan banyak sekali itu dimulai dari diary dari diary itu tadi kalau pengalaman pernah kayak bikin sampai bikin buku gitu gak sih mbak? iya alhamdulillah kalau pengalaman bikin buku itu kalau saya dulu seringnya nulisnya di blog ya di blog kemudian mulai muncul di media sosial itu juga jadi satu refleksi juga nih apa yang ada di pikiran kita kita keluarin tapi kan kemudian kalau di media sosial kan kita perlu menyaring apa yang perlu kita share apa yang perlu enggak kita share nah sehingga itu menjadi satu masih banyak batasan gitu ya tetapi ketika kita nuliskan menjadi satu tulisan diketikan di buku ataupun menjadi satu yang tercetak dan itu bisa tersebarluaskan itu nanti akan menjadi sesuatu hal yang kayak oh ternyata aku punya manfaat nih buat orang lain nah itu jadi satu bahan pemaknaan tersendiri dari pengalaman pengalaman kita keseharian sih oke disini tuh udah ada buku juga ya ini ada psikologis ini tuh isinya bukunya apa sih mbak? bukunya apa nih isinya? ini adalah pengalaman dari kami teman-teman yang sudah menampu pendidikan profesi psikologi magister profesi profesi psikologi pengalaman bagaimana dari kami pendidikan sampai akhirnya menjadi psikolog jadi kayak refleksi diri kali ya ini berarti penulisnya siapa nih mbak? salah duanya adalah kami disini salah duanya kami disini dan ada sekitar sebelasan orang lagi teman-teman kami rekan sejawat kami yang kita ajak ikut cerita dimulai dari sebenarnya saya sendiri sih yang pengen nyoba yuk kita bikin tulisan bikin buku yang itu bisa mengedukasi masyarakat awam untuk bisa memudahkan psikologi itu apa sih? psikologi itu siapa sih? kerjaannya psikolog itu ngapain sih? dari mana? dari pengalaman kita sehari-hari aja seperti saya kemarin nuliskan pengalaman saya mungkin ketika saya mau memilih jurusan SMA gitu ya SMA itu harusnya psikolog ada tuh disitu tapi waktu itu saya gak gak ada psikolog sehingga ketika memilih jurusan yaudah asal bapak seneng aja ngikutin orang tua kalau misalkan nih ada genmu yang pengen banget bukunya itu bisa dibelinya dimana tuh? boleh dibeli melalui instagram at life facilitator atau kika perbedaan mental health sama mental illness itu apa sih sebenarnya? mental health kalau bahasa Indonesia kesehatan mental sama gangguan atau penyakit mental kalau kesehatan mental itu tentu kita ngerasa sejahtera sejahtera itu gak harus yang duitnya banyak bisa belanja gak harus kayak gitu ya yang penting kita tuh kita bisa menjalankan perang kita sebagai misalnya nih sebagai mahasiswa kan kayak Mbak Tata nih mahasiswa jadi anaknya mama-papa mungkin jadi temen-temennya temen-temennya Mbak Tata jadi adik atau kakak jadi seorang MC mungkin jadi kita benar-benar bisa menjalankan peran kita di kehidupan sehari itu adalah dengan sepenuhnya dengan baik itu adalah gambaran orang yang sehat juga bisa mengoptimalisasi dirinya potensinya nah kalau orang yang punya mental illness mereka adalah orang-orang ya berarti kebalikannya ya berarti ketika berperan menjadi dirinya sendiri sebagai bla 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 itu tadi itu mengalami gangguan mungkin kalau sebagai mahasiswa ya tadi kok aku males ya berangkat ke kampus menunda-nunda tugas menunda-nunda tugas kok kamar aku berantakan banget tapi aku tuh kayak berat banget mau beresin mau mandi aja berat banget mau kumpul sama-sama aja rasanya pengen tapi capek banget itu adalah ciri-cirinya mental illness tapi bukan berarti ya aku males nih kalau belum sama teman langsung udah diagnosis mental illness belum tentu maka kita perlu cek dengan cara melakukan pemeriksaan ke profesional terdekat ini yang perlu digaris bawahnya adalah terdekat carilah yang terdekat dulu deh jangan jauh-jauh karena apa ketika di perjalanan jauh kadang itu juga udah capek duluan di jalan sehingga ya akses terdekat mana nih kalau genmu ada di UMS ya carilah yang ada di UMS terus sama ini bantuan psikolog sama psikiater itu perbeda ya itu perbedaannya apa sih yang paling jelas ya latar belakang pendidikannya jelas sekali bahwasannya kalau psikolog itu dia lulusan dari fakultas psikologi kemudian melanjutkan ke profesi profesi psikolog kemudian batasannya pun juga jelas artinya psikologi psikolog itu hanya boleh memberikan layanan yang berupa terapi psikologi saja ataupun pemeriksaan-pemeriksaan psikologi tetapi kalau yang psikiater dia latar belakangnya adalah satu kedokteran kemudian ngambil profesi dokter dan kemudian melanjutkan ke spesialisasi kejiwaan atau psikiatri dan boleh memberikan resep obat ternyata beda soalnya ini sering ketuker-ketuker gitu kayak kadang ya aku ini deh aku kayaknya capek banget aku mau ke psikiatra dan suka ketuker-ketuker kayak gitu terus sama ini kalau misalkan nih genmu di malam mingguan emang malam mingguan mengalami gangguan oke aku kayak pengen malam mingguan iya wah ini juga udah-udah halnya dasar oke udah kemarin kayak gini kalau mingguan sabar jadi aku kayak penyakit banget ya suka lupa kalau minggu iya kalau misalkan genmu mengalami gangguan gitu itu sebaiknya gimana langsung ke psikolog SMHWS atau BKPP boleh kalau mau ke SMHWS dulu atau langsung ke BKPP dulu boleh juga maksudnya boleh kemanapun yang penting jangan kalau memang dengan diri sendiri itu rasanya sulit mengatasi jangan diem aja segera cari temen boleh aku gak berani nih ke SMHWS temenin dong BKPP boleh atau kalau memang sudah pernah ke psikolog dan disarankan ke psikiater maka juga silahkan datang ke psikiater oke ini dijamin ya kerahasiaannya ya dijamin kayaknya ada banyak tuh yang kayak malu kan aku takut deh kalau misalkan ada yang tahu kayak gitu-gitu jadi bagianmu jangan khawatir ini ceritanya semua ke BKPP ya soalnya ini yang tahu cuman kalau misalkan sama Mbak Dian ya Mbak Dian doang kayak gitu ya Mbak ya oke tadi kan kita udah bahasnya banyak banget ya dari kesehatan mental penyakit mental kayak gitu-gitu kan tadi udah disampaikan ke genmu semuanya dan aku mau ucapin terima kasih banyak banget soalnya udah sharing kan udah kasih ilmu banyak banget ke genmu jadi kalau misalkan tata ada kurang lebihnya tata maaf jadi aku mau Kak Dian sama Kak Hatim buat kasih pesan sama kesannya buat genmu ya genmu kalau nanti kalian merasa bahwasannya butuh pertolongan psikologi segera saja datang ke tempat yang tepat dan terdekat ya dan jangan lupa mungkin pakai kodenya temennya Mbak Hatim temennya Dian gitu ya boleh dan jangan lupa pesan ya buku The Psychologist-nya terima kasih oke Dianmu sebagai generasi muda nih ya gitu jangan sungkan untuk mencari bantuan bahwa kita nih kan makhluk sosial ya gitu kita gak bisa hidup sendiri maka kalau temen-temen boleh loh berusaha sendiri itu boleh itu baik tapi kalau memang sudah merasa kesulitan kita jangan selalu terpaku sama diri sendiri cobalah perlahan-lahan cari bantuan kepada 1-2 orang boleh datang ke profesional boleh datang ke temen yang terdekat atau keluarga yang terdekat yang nyaman pentingnya adalah jangan semuanya diteleng sendiri-sendiri deh gitu supaya kita semakin bisa berdaya juga oke genmu sayangi diri kamu jangan sampai niksa diri buat mendemah salah karena semua ada solusinya bisa ke SMHWS sama ke BKPT jadi Tata Mbak Dian sama Fatima undur diri dari episode kali ini dan bye bye bye